Welcome back to my youtube channel, Aman255 Seperti biasa, kita ada jeda dan sekarang Gue mau nge-review mobil di tempat drifting Sekarang kita lagi ada di Eduton Arena Di tempat semua yang mau latihan drifting bisa kesini Bisa nyetting mobil Dan sekarang ini gue lagi mau nyetting mobil Plus kita meng-review mobilnya Penasaran mobilnya apa? Mobil ini murtad, beda agama Beda dari yang lain Sempet beberapa orang yang bikin mobil seperti ini Tapi mungkin ini jadi salah satu mobil yang berhasil Untuk kita pakai drifting Mobilnya apa? Ini mobilnya Jadi ini mobilnya Mazda RX8 Nah kita ketahui Mazda RX8 itu Dari dulu terkenal dari mobil-mobil sport Yang banyak orang pakai modifikasi Banyak juga buat dipakai jalan-jalan Stance dan lain-lain Tapi dikit sekali mobil RX8 yang dipakai buat drifting Terutama untuk kegiatan motorsport Dan mobil kali ini Ini bukan rotary 4 silinder SR20 di RX8 Dan ini adalah RX8 bermesin 4 inline cylinders dari SR20DT Nissan Silvia Nah biasanya kita melihat mesin-mesin RX8 RX7 itu rotary Itu rotos, 3 rotos, 4 rotos, twin turbo atau single turbo Tapi dengan karena di Indonesia ini Rotary cukup sulit dicari Dan kita nge-developnya juga cukup sulit Bukan familiar Alhasil 4 silinder SR20 ini menjadi salah satu option Walaupun murtad Tapi ya it works Mobil ini 2100 cc Turbonya TD-06 Waste-gate 38 Ammonium piping yang udah diukur Stock intake Yang kurang lebih sekitar 350-300 hp lah Jadi mobil ini didesain untuk street Tapi kaki-kakinya masih stock Gardannya LSD pake Nismo Dan kemungkinan kita akan mencoba ini untuk drifting Kemarin gue udah setting kaki-kaki buat drifting Ya basic setup Tapi gue pengen tau apakah mobil ini bisa drifting atau nggak di Eduton Arena Untuk interior mobil ini semua masih full trim Jok, hanya jok bucket Terus ya steer Ada Haltek IQ3 Eh IQ3 kan? Iya kan? Ada Haltek IQ3 Karena ini sistem manajemennya kita masih pake Haltek Tapi untuk mensupport mobil ini bisa drifting Biasa kita harus pada hydraulic handbrakes Nah problemnya dari RX8 yang udah di-convert manual pake gearbox SR20 Adalah posisi girinya Posisi girinya itu lebih cenderung ke kanan Jadi ini masih bisa di-adjustable lagi Kita terlalu ke kiri ini tuasnya Nah ini buat nggak terlalu sibuk tangan kiri sama rem tangan Lalu kita mau nanti In the future kita akan ngerapiin tengahnya konsolenya Ini baru jadi Jadi kurang lebih formatnya adalah seperti ini Untuk jadi mobil street drifting Anyway mobil masih pake AC Terus masih bisa dipake jalan Bisa bawa pacar Masih bisa bawa temannya pacarnya lagi di belakang Belum ada roll bar Jadi very convenient Very convenient Basically mobilnya sih tenaganya udah cukup banget Udah cukup enak Tapi masih ada beberapa minor Repair sih kayak rem tangan Karena masih single carry purse Jadi nggak kurang makan Terus grip depan dari mobil ini kan Bannya masih pake yang biasa Belakang masih grip Jadi kita nggak mau terlalu over dulu depannya Nah ikut ingin tau Kira-kira geometri gimana Namanya ini kan mobil pertama kali buat di drifting Jadi gue juga tetap masih maintain oil pressure Dan lain-lain Karena ada di sini sih Dan once mobilnya udah enak Kita tinggal prepare lagi Apa yang kurang Supaya lebih mantep lagi mobilnya Kita sekarang coba Terima kasih telah menonton! 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 blop lagi mobilnya, rasanya udah kayak nyetir-nyetir Sylvia sih, cuman masih ada beberapa touch up-touch up lagi di steering depan. Nah, untuk nextnya gue akan coba untuk upgrade kaki-kaki depannya, supaya bisa full lock dan lebih convenient lagi driftingnya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel gue, Amandio55, untuk video-video baru lo akan dapet notif ya. Oke, bye-bye!